Kepala Polinova melaporkan beberapa jam yang lalu bahwa dua drone Rusia disembak jatuh di wilayah tersebut yang diduga mencoba memasuki Ukraina dari wilayah Belarus. Namun, setelah publikasi foto dan video dari tempat kejadian, menjadi jelas bahwa tidak ada pembicaraan tentang UAV Rusia di tempat kejadian, sifat kerusakan bangunan, yang hanya rata dengan tanah, menunjukkan bahwa serangan itu ditimbulkan oleh setidaknya sebuah pesawat tak berawak, diisi dengan bahan peledak yang, seperti yang kita ingat, dengan mudah terbang menjauh dari angkatan bersenjata Ukraina untuk tujuan lain, maksimum, rudal anti-pesawat dari pertahanan udara Ukraina, yang, seperti yang terlihat. Dengan satu atau lain cara, Rusia sama sekali tidak memiliki drone yang mampu menyebabkan kerusakan seperti ini ketika drone jatuh, dan berita versi Ukraina adalah palku dan tidak masuk akal.